BISIK DOA WAKTU PAGI Sialam saudaraku, saat ini mari kita nikmati bergetuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku Renungan Harian, Bapak kita peduli. Selamat menikmati. Jadul Renungan kita hari ini ialah Pemetraian dan Hujan Akhir. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kiranya tuntunan kuasa roh kudusmu menjadi bagian kami saat ini. Karena saat ini hati kami sudah disiapkan untuk menerima akan terang kebenaran firmanmu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oh saudaraku, sebelum pekerjaan berakhir dan pemetraian umat Allah diselesaikan, kita akan menerima pencurahan roh Allah. Para malaikat sorga akan ada di tengah-tengah kita. Bapak sorgawi kita tidak menuntut apa yang tidak sanggup kita lakukan. Ia ingin agar umatnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan maksudnya bagi mereka. Mereka harus berdoa untuk kuasa, mengharapkan kuasa, dan menerima kuasa agar mereka dapat bertumbuh menjadi pria dan wanita yang benar-benar dewasa di dalam Kristus Yesus. Tidak semua anggota jemaat memumpuk kesalahan pribadi. Oleh sebab itu, mereka tidak memahami tanggung jawab pribadinya. Mereka tidak menyadari bahwa untuk mencapai standar tinggi kesempurnaan Kristen itu adalah hak istimewa mereka dan kewajipan mereka. Apakah kita sedang menantikan hujan akhir dengan yakin mengharapkan hari yang lebih baik ketika gereja dianugerahi kuasa rik atas dan dilayakkan untuk pekerjaan itu? Hujan akhir tidak akan pernah menyegarkan dan menggiatkan yang malas, yang tidak menggunakan kekuatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Kita amat memerlukan suasana murni yang memberi kehidupan, yang memelihara dan memperkuat kehidupan rohani. Kita memerlukan kesungguh-sungguhan yang lebih besar. Pekabaran hikmat yang diberikan kepada kita untuk dibagikan kepada dunia harus dikabarkan dengan semangat yang lebih besar. Bahkan dengan kesungguh-sungguhan yang mengesankan orang-orang yang tidak percaya, menuntun mereka untuk melihat bahwa yang maha tinggi sedang bekerja bersama kita dan ia yang menjadi sumber kekuatan dan ketangkasan kita. Apakah saudara sedang menggunakan semua kekuatanmu dalam upaya membawa domba yang hilang kembali ke kandang? Oh, ada beribu-ribu orang yang tidak tahu mungkin bisa diperingatkan. Berdoa lah seperti belum pernah sebelumnya meminta kekuatan dari Kristus. Berdoa lah meminta inspirasi rohnya, sehingga Anda dapat dipenuhi dengan keinginan menyelamatkan mereka yang akan binasa. Biarlah doa yang naik ke sorga seperti ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Masmur 67, ayat yang kedua. Tuhan kiranya memberkati kita dan kita disiapkan untuk hari pemeterayan itu. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya kuasa roh kudusmu akan meyakinkan kami untuk mengerti akan kebenaran firmanmu. Kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan orang-orang di sekitar kami bagi hari Maranata. Tolonglah kami Tuhan untuk hari ini, agar kami boleh meraih sukses bersama-sama dengan Engkau. Karena kami menyerahkan total semua rencana kami, semua aktivitas kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.